Hai para penggemar RGTV, kali ini ada kabar terviral dan terpercaya. Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan berita terbarunya, sebelum masuk ke beritanya yuk kita simak bersama-sama. Isu dugaan perselingkuhan Haris Friza dan Cutsifa masih menjadi sorotan semua fans. Video kemesraan Haris Friza dan Cutsifa yang beredar selama ini, yang menjadi bukti dugaan percintaan pesinetron keduanya yaitu Haris Friza dan Cutsifa. Bahkan lantaran hal itu pacar sah Haris Friza yaitu Hafiza Devi Anjani, sampai bertindak menanggapi isu penyelewengan sang pacar dan lawan mainnya di sinetron Tajwit Cinta. Seperti diketahui kemistri Cutsifa dan Cutsifa di sinetron Tajwit Cinta kerap bikin baper para semua penggemarnya. Yang berakibat, banyak yang menuding pemeran Sifa dan Dafri itu terbawa perasaan yang sangat serius. Namun, Cutsifa sempat menegaskan soal kebersamaan dengan Haris Friza di sinetron Tajwit Cinta, pernyataan ini sempat dilontarkannya dalam wawancara yang kemudian diunggah lagi oleh akun Youtube Indonesia. Tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Cutsifa, dia dan Haris Friza cuma hanyalah sebatas rekan kerja di sinetron Tajwit Cinta, di sini kita sama-sama kerja saja sih. Fokus sama kerjaan. Fokus untuk membahagiakan orang-orang yang ada di rumah. Cari duit saja, Cutsifa. Dia juga membahas soal kemistri yang terbangun selama ini terus kalah kemistri kita sama-sama dewasa ya. Jadi nggak perlu jalanin kemistri apa-apa, ujarnya. Menariknya, Cutsifa juga mengaku sempat risih kerana ia diminta beradegan mesra dan romantis lawan mainnya Haris Friza yang berperan sebagai Dafri Sayabra. Ada adegan romantis gendong-gendongan dan pelukan penonton banyak yang suka. Cuma itu saja yang membuat keduanya resah. Seperti dilansir dari kanal Youtube. Status asli hubungan Cutsifa dan Haris Friza akhirnya terkuat. Pesinetron keduanya merasa berat untuk menjalaninya akhirnya, artis Cutsifa hanya meminta untuk tidak menyangkut pautkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Tegasnya, tidak ada yang spesial dari hubungannya dengan Haris Friza. Kalau misalkan dijodohin secara real life, kehidupan pribadi, berarti itu netizen yang bodoh. Karena gini, semua sudah menemukan pasangan masing-masing. Kenapa harus dijodoh-jodohin? Ujar artis cantik Cutsifa. Cutsifa kembali menegaskan. Di antara aku sedang dia hanya berperan, kita kan cuma beradegan, kita jatuhnya lagi makek topeng berperan jadi Cutsifa dan Dhafri. Tapi kalau aslinya, Cutsifa sama Haris Friza pasti beda jauh, jelasnya. Sebelumnya, Haris Friza sendiri juga membantah jika dirinya melakukan hal buruk dengan Cutsifa lawan mainnya di sinetron Tajuit Cinta. Beginilah yang dilakukan Hafiza tak berselang lama setelah viral video mesra kekasihnya dengan Cutsifa. Cutsifa dan Haris Friza merupakan pasangan bintang utama di sinetron Tajuit Cinta, bahkan Hafiza kekasih dari Haris Friza hapus nama kekasihnya di akun media sosial pribadinya. Hal ini bagi syarat perpisahan yang diberikan Hafiza kepada publik. Hafiza menghapus nama Haris Friza di media sosial pribadinya pasca beredar video sang kekasih dengan lawan mainnya. Tak hanya itu, dalam laman akun Instagram pribadinya, Hafiza nampak lebih banyak mengunggah foto kekacewaannya di media sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik. Walaupun menimbulkan pertanyaan baik Hafiza dengan Haris belum ada yang memberikan keterangan terkait hal tersebut. Diketahui video mesra Alicia Riminta dan Randi Pangalela mendadak tersebar di media sosial. Diduga video tersebut dibuat saat di luar adegan syuting takdir cinta yang kupilih. Menurut penelusuran pakaian yang Haris dan Cutsifa kenakan sama dalam episode Tajuit Cinta, melihat video kemesraan tersebut yang tak ada dalam adegannya. Haris Friza dikecam gegara tak hargai Hafiza sebagai kekasih sah Haris Friza dan Cutsifa dicap sebagai pelakor. Oke sebenarnya mari kita doakan saja untuk kedua aktor sinetron Tajuit Cinta, semoga kedepannya semakin akur dan tetap aksis. Kita sebagai netizen yang bijak kita harus mensuprot akting mereka, mari tetap kawal dan tonton sinetron tersebut untuk mengetahui lebih jauh terkait alur cerita sinetron Tajuit Cinta. Yuk kita simak bersama-sama dan jangan lupa untuk mendukung channel youtube ini dengan di like komen dan subscribe. sub indo by broth3rmax